Dengan meditasi kita harus menyadari, kan di dalam apapun, apalagi di dalam jenis ya, kayak saya. Saya punya kesalahan, punya anak, kegiatan sosial, bahwa itu sangat busuk. Menyeimbangannya itu gak gampang, mengambil keputusan itu gak gampang. Tapi dengan meditasi, orang jadi sadar setiap pelaku dan pikiran yang terjadi. Yang sangat terasain kalau pada saat samabawahan, kan kita pasti ibunya kan, kok kamu salah, kamu sudah tak ajarin, kok gak ngerti ini. Dengan meditasi juga, kenapa ya dia salah, saya bang. Saya sayang salah, saya kurang. Saya langsung ke, kenapa kamu gak ngerti, kan kemarin sudah tak ajarin, ya saya belum tahu, salah dia. Oh yaudah, kita asing ibunya bersama, mana? Kembali kita belajar bersama, artinya bahasa saya, pulang. Oke, ya kemana yang betul, yuk kita ngerti, belah-belah ini. Sekarang sudah ngerti, sudah olah ini. Kalau bawah saya gak ngerti, sudah itu lah. Yang salah atasnya? Iya, itu kita bisa respektifin. Betul, betul. Itu salah satu contoh, karena manusia kan ego. Ego itu baik sebenarnya, tapi kalau menjadi sentuis mau banget. Iya, ego yang bisa kita kelola menjadi sesuatu yang positif. Ya betul, karena tanpa ego, manusia tidak bisa hidup. Betul kok anak saya, itu sebenarnya egonya terlalu tinggi. Dia pengisian perbuatan, oh pembuatan, yang laki-laki gak terlalu ego. Anak pertama? Anak kedua. Jadi dia, tempatnya paling mau, paling nomor satu. Dia lebih perfect orangnya. Profesionis? Iya. Like me. Like me. Bagi saya itu satu masalah. Bagi orang lain, gak saya anakmu itu. Anakmu itu kayak gini-gini. Bagi saya, bagi saya itu masalah. Lepas, dalam hidupannya itu gak ada yang sempurna. Saya, 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 saya menabga. Pala Nigma itu ya. Hidup itu, di semua sendiri adalah sempurna. Karena kita yang melihat, tidak menjadi sempurna lah. Sempurna dalam kacamata kita. Tidak. Saya melihat sempurna. Nanti kalau belum benar sampai kedalaman makna jiwa. Hidup dalam drama yang. Ini, sempurna dalam dalam hal yang konteksnya beda. Ya, maka dari itu, karena semua itu semuanya sempurna. Tapi karena kita manusia, kita melihatnya menjadi tidak sempurna. Sempurna itu dalam arti kalau kita berjadinya. Tidak sempurna, tetapi kalau kita berhubungan dengan orang lain. Itu menjadi, bagi saya, sempurna ini. Bagi orang lain, kita harus bisa memahamin orang lain. Makanya di semua hidup itu tidak sempurna. Karena apa orang lain, beda pola pandangnya sama kita. Saya yang harus masuk. Bagaimana menjadi orang tua, menjadi anak. Makanya dalam pergaulan ini loh, pasti ada peda pendapat. Kalau saya belum tahu, mam, 42 atau 41? Saya. Yang berpikir, 39? Benar, benar. 45? Oh, 49. Berarti 5 tahun dibawa mama saya. Masih bisa Hokkien? Atau Kek? Masih. Hokkien aku bisa. Mama kemudian Hokkien, Kek, Tiochus, Kakak. Bisa semua? Oh, hebat ya. Orang Ponti. Orang Ponti? Orang Ponti. Jadi, lahir di Ponti, tapi orang Itali dengan Cina. Nah, terus sayangnya diajarin bahasa Indonesia. Jadi, ketika pelaga besar yang Basuki Cahapunama ketemu. Kalau yang Basuki Cahapunama, ketemu semua dengan mama-mamanya, dengan papa-papanya. Semua ketemu, bisa pakai bahasa itu. Saya begini, huyuh, 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 huyuh. Gak bisa, jujur. Bahkan dikos-kosang. Karena saya punya kota-kota perempuan. Ya, kebanyakan anak-anak alimatan perempuan. Jadi, ngomongnya ini, huyuh. Enak. Jadi, rahasia-rahasiaan sama saya. Padahal, khusus saya akan menanggungkan usaha ini. Jadi, gitu. Nah, terus, kalau, ya tadi saya jujur saya, malahnya minta ampun. Kalau tadi bilang tidak dihapuskan, apa dihapus-hapus, hapus-hapus. Saya kalau tidak dihapus. Banyak kok yang bisa didapat dengan banyak-banyaknya. Diaplikasikan dalam, tidak terlalu sangat-sangat-sangat bermanfaat untuk kita pribadi. Coba. Ma'am, saya kalau belum tahu, tadi mengatakanlah usaha ya? Ya. Usaha di ujian apa? Saya di IT. Oh my God. IT apa itu? Komputer, terus wifi, CCTV. Jadi kalau mau... Di Jalan Palang kan ya? Sini, Mojali. Ya, maksudnya di Jalan Palang kan? Mojali sini. Ini Jalan Palang kan? Ya. Jalan Mojali. Jalan Mojali. Salah, salah. Saya yang salah. Saya di IT. Salah maklum kan ya? Kan hampir sama kan? Jalan Palang kan sama Jalan Mojali. Beda lah. Ya, hampir. Jauh. Hampir. Hampir sama. Oh, jauh? Oh, cuma tinggal satu meter. Jalan Palang kan? Dari mana satu meter? Ya, dari mana kecepatan itu? Ya, karena kebeneran saya juga di parenting kan? Lalu saya dibezakan evolusi. Saya diantimarkoba. Antikorupsi sudah tersetipinasi. Lalu banyak hal yang saya tuju. Terus anak ini itu tuju. Karena saya pembaca orang. Kalau mam boleh bawa EEG. Elektronik. Ya, apa yang. Tahu ya EEG ya? Kalau di Singapura banyak murah-murah. Lagunya paling cuma satu serta. Itu otak saya, alfabetanya, alfanya, wih, itu. Setiap kali ada orang lewat, bicara dengan saya, hanya buang kentek lah. Bahasanya, saya selalu tek, 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 gitu. Makanya saya minta sertifikasi. Benar nggak apa-apa saya ini ilmiah nggak? Tahu ya, ilmiah sekali. Tapi saya nggak bisa menjelaskan, setelah langsung gitu loh. Lalu sepanjang lebar. Terus saya baca dia. So, boleh saya kenal lah, bawa-bawa-bawa dengan teknik seperti ini ya. Tetap, kamu punya masalah dengan reproduksinya. Kamu sering tekan. Abuse of relationship. Yes, temun, kita himno, itu adalah empatnya tidak satu, dua, tiga, tidur, kan? Tapi membawa dia ke gelombang bawah lagi. Tep, bahkan kalau bisa, jangan ya. Kalau gelombang lebih bawah, tek, ke gajinya. Oke. Dia mengatur segala hal. Tapi, ada yang lebih pahala. Dia mengagam orang tua itu hanya orang tua. Yang memberikan uang. Benar. Nek. Saya melakukan, tapi yang bersangkutan, tidak menghambat saya. Nah, dia menghambat saya. Tadi sudah buka puasa. Tadi sudah buka puasa lagi. Oke, maaf. Ini tadi saya lakukan.